Kini-kini bermaini Bercuta rakyat bersimbang luka Anakku rusta sekolah Buda desa tak kerja Kureknya dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda relakan darah cuang kami Untuk membebaskan rakyat Kureknya dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda relakan darah cuang kami Padamu kami berjanji Di sini negeri kami Tempat balik terhambat Samudranya kaya raya Karena kami syukur Tuhan Di negeri bermaini Bercuta rakyat bersimbang luka Anakku rusta sekolah Buda desa tak kerja Mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda relakan darah cuang kami Untuk membebaskan rakyat Mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Tergusur dan lapar Bunda relakan darah cuang kami Ayamu kami berjanji Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Anakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bunda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bunda Selamat menikmati 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 waktu mari kita buka acara ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim dan untuk selanjutnya beranjak ke acara selanjutnya yaitu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Pres Abdul Kholik selaku koordinator pusat BMC Kerakyatan kepadanya kami persilahkan selamat pagi teman-teman salam siap-siap teman-teman mohon deh mengerti hanya karena saya juga lagi di seberang jalan sedang ada di Jawa Timur sedang teman-teman di Jawa Timur hari ini ada rapat koordinasi wilayah saya sempatkan untuk hadir selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam kebajikan ya jangan lupa lah salam untuk penghangat kita di pagi hari ini hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup hak hidup hak-hak anak Indonesia ya teman-teman menyambut hari ini 23 Juli yang dimana sebagai peringatan hari anak nasional yang tentunya kenapa kita peringati kawan-kawan sangat jelas gitu ya karena dulu kita juga bagian dari anak-anak yang kosongan gitu ya yang gak mengerti harga kita sebenarnya apa gitu ya yang mengerti sebenarnya kita patut diberikan apa gitu dan juga mungkin dirasa banyak lah mungkin secara logik kita belum sampai untuk menuntut harga gitu maka dari itu secara konkret lah kawan-kawan dimotori dari kursu PIA gitu ya perempuan ibu dan anak mengambil momentum ini untuk memberikan diskursus temannya dan harapannya teman-teman bisa membagikan gitu ya sepuluh mit mungkin perspektif akhirnya kita bisa sudutkan sebenarnya apa aja sih dari hak-anak ini yang perlu kita jadikan bahasan sehingga nanti semoga ya gitu ya dari rangkuman yang kita hadirkan hari ini bisa jadikan bahan atau alat untuk kita bisa sambung menuntut hak-anak lebih baik dalam arti entah nanti sifatnya bikin aksi simbolik ataupun audiensi dirasa dalam pandang gitu untuk dididak lanjut jangan sampai berhenti peringatan hari anak ini adalah disampai hanya diskursus itu makanya pengumpulan itu itu adalah bagus tapi balik lagi ya penuntutan dan juga pengimplantasian itu rasanya juga semakin lengkap kalau kita terapkan nah maka dari itu semoga lah ada macam-macam hal yang teman-teman sambung yang nanti kita bisa jadi rumusan yang terbaik untuk hari ini seperti misalkan deh teman-teman manusia ini kan selain kita memang homo sapiens orang yang bijak kita adalah homo ludens orang-orang yang suka bermain itulah hak awal yang harusnya dimiliki oleh hal-hal yang anak kalau ada pengekangan gitu ya kemudian ada represivitas misalkan di dalam ruang rumah dan macam-macam balik lagi berarti ada hak yang belum terpenuh begitu pun teman-teman pendidikan dirasa pendidikan memang ada gitu ya tapi hak sepenuhnya dirasa untuk menjadi warga terdidik terkurang juga gitu ya menghitungan ada status bangsaan makanan gizi dan macam-macam lah karena kita lihat stunting di Indonesia masih di Jabar salah satunya ya mungkin Bu Korsu yang memang berada di Jawa Barat mungkin bisa mengadvokasikan itu nah harapan besar lah bagi kita semua nah makanya dari itu teman-teman untuk seluruh anak-anak di Indonesia termasuk kita-kita dulunya semoga lah bisa hari ini bisa menjadi momentum yang kita peringat bersama dan dalam arti kita bisa membantu anak-anak kawan-kawan kita atau adik-adik kita yang belum terpenuhi sepenuhnya oke sekian dulu yang bisa saya sampaikan selamat hari anak nasional dan semoga hari ini bisa menjadi ingatan kita bersama oke sekian yang bisa saya sampaikan selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti shanti om hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup hak-hak anak Indonesia baik terima kasih kepada Bes Abdul selaku koordinator pusat BMC kerakyatan yang telah menyampaikan sambutannya nah mungkin kawan-kawan pun pada hari ini banyak kasus-kasus pelanggaran hak anak sehingga BMC kerakyatan mengadakan diskusi publik pada hari ini dengan membawa tema wujudkan hak anak demi masa depan bangsa yang dimana memiliki esensi untuk pencerdasan kepada masyarakat untuk dapat mewujudkan hak-hak anak karena hak-hak anak merupakan kewajiban kita semua bukan hanya orang tua bukan hanya pemerintah bukan hanya negara tetapi kita pun sebagai masyarakat wajib untuk memenuhi hak-hak anak akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan hadir pada diskusi kali ini dan narasumber kita akan mencoba untuk mengurai mengenai hak-hak anak dan permasalahannya maka dari itu izinkan saya untuk dapat membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini beliau lahir di limbangan Garut pada tanggal 12 Juli 1982 1982 riwayat penyidikan 1989 hingga 1994 sekolah dasar negeri Satu Cijolong Kabupaten Garut 1994 hingga 1997 Sanawiyah Muhammadiyah Cisaat Kadungora Kabupaten Garut tahun 2000 tahun 1997 hingga 2000 sekolah menengah umum negeri Satu Leles Kabupaten Garut Jawa Barat tahun 2010 hingga 2014 kuliah jurusan ilmu komunikasi divisi universitas terbuka pengalaman pelatihan 2002 tamat kursus ilmu komputer perkantoran di Bandung tahun 2010 pelatihan 3R right responsibilities dan representation penerikan pekerjaan save the shield tahun 2010 pelatihan penarikan dan pencegahan anak yang bekerja pada jenis pekerjaan terburuk dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas save the children tahun 2015 pelatihan NGO transformation to school enterprise British Council Indonesia tahun 2018 pelatihan teman anak internet aman untuk anak kementerian PPPA bekerja bekerja sama dengan Google Indonesia dan ICPAT and child prostitution child pornography and trafficking of children for sexual purpose Indonesia tahun 2019 pelatihan pendokumentasian kasus untuk organisasi bantuan hukum the Indonesian Legal Research Center tahun 2021 pelatihan penguatan kapasitas manajemen kasus korban kekerasan seksual untuk lembaga swadaya masyarakat pengalaman kerja tahun 2006 hingga 2014 staff divisi kajian dan pendidikan publik di kantor lembaga advokasi hak anak Bandung tahun 2015 hingga sekarang kepala divisi dan pendidikan publik di kantor lembaga advokasi hak anak Bandung pengalaman program tahun 2006 hingga 2008 staff program bekerjasama dengan Save the Children lembaga donor internasional dalam program perlindungan pekerja rumah tangga anak di kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat tahun 2009 hingga 2010 staff program bekerjasama dengan International Labor Organization dalam program perlindungan pekerja rumah tangga anak di kota Bandung melalui pendidikan dan pengurangan resiko serta bahaya kerja tahun 2010 hingga 2013 staff program bekerjasama dengan Save the Children lembaga donor internasional dalam program eliminasi buruh anak melalui pendidikan dan pengembangan ekonomi di Indonesia khususnya di kota Bandung tahun 2013 staff program bekerjasama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan RI dalam program pendidikan pencegahan penggunaan nabza dan pencegahan penularan HIV AIDS bagi anak-anak di dalam penjara tahun 2013 hingga 2014 koordinator program bekerjasama dengan kementerian sosial dan program Bina Remaja tahun 2014 hingga 2015 staff program bekerjasama dengan The Asia Foundation dalam wadah program peduli pengembangan model rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang menjalani hukuman pemenjaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 2015 hingga 2016 program manajer bekerjasama dengan Tifa Foundation Lembaga Donor Internasional dalam program pengembangan model institusi masyarakat untuk mendorong keadilan restoratif 2016 hingga 2018 program manajer bekerjasama dengan Tifa Foundation Lembaga Donor Internasional dalam program pengembangan model institusi masyarakat untuk mendorong keadilan restoratif tahun 2019 koordinator program bekerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan RI dalam program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan tahun 2019 hingga sekarang koordinator program bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam program Badan Pembinaan Hukum Nasional pengalaman memfasilitasi kegiatan fasilitator pelatihan pendampingan pengurangan pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bogor Bandung tahun 2014 fasilitator peningkatan kapasitas kadar rehabilitasi berbasis masyarakat dalam memfasilitasi anak Difable Save the Children Gerut Semedang Bandung Bandung Barat Cimahi tahun 2014 koordinator fasilitator uji coba modul pelatihan hak anak atas identitas Plan Indonesia Bandung tahun 2017 narasumber pada kegiatan penyeluhan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemen Kumham DRW 4 Desa Cibiru Wetan tahun 2017 narasumber pada kegiatan pemberdayaan masyarakat membangun keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemen Desa Cileni Wetan tahun 2017 narasumber pada kegiatan pemberdayaan masyarakat membangun keterlibatan pemuda dalam perlindungan anak Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemen Kumham di Kurahan Ciatel tahun 2018 fasilitator pembentukan pengurus RW Ramah Anak di RW 22 Komplek Taman Cileni Desa Cileni Kulon Kecamatan Cileni Kabupaten Bandung tahun 2018 narasumber tentang pelindungan anak pada kegiatan pesantren Ramadhan Ibu-Ibu di Masjidil Sidikul Muhajirin RW 22 Komplek Taman Cileni Desa Cileni Kulon tahun 2018 narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas tentang penyusunan kebijakan desa berbasis hak anak untuk kadar pelindungan anak berbasis masyarakat Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kebupaten Bandung Yayasan Sayangitunas Cilik Save the Children tahun Grup Discussion Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandung Bidang Kesos Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung tahun 2019 narasumber pada kegiatan penyuluhan pengasuhan dan perlindungan anak kepada orang tua dan anak di Desa Cibiru Wetam Praktikum Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung tahun 2019 narasumber pada kegiatan sosialisasi tentang paralegal untuk pengurus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat desa yang ada di Kepupatan Bandung Dinas Pengendalian Penduduk Warga Berencana Pemberdayaan Anak berbasis masyarakat dan masyarakat umum yang ada di Desa Cipinang Kecamatan Cimaun Maka dari itu marilah kita sambut Ade Muliyadi S.I.Kom Assalamualaikum Pak Ade Apakah saya rasa bisa terdengar Pak Ade Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf ini ada kendala teknis saya lagi ngatur-ngatur background buat zoomnya belum belum kesampaian atau kita lanjut aja ya gak apa-apa ya boleh boleh Bapak dilanjut saja ini udah langsung masuk ke pemaparan baterai atau gimana boleh ya boleh Bapak mungkin bisa dibantu di share screen oleh saya udah ngirim sudah ya bisa nanti bisa di share screen oke terima kasih ibu moderator baresti Dayusman dan teman-teman dari BEM seluruh Indonesia apa operas apa sih dari setiakuitas ya setiakuitas yang sudah mengundang kami lembaga advokasi akan dalam hal ini mungkin yang mewakili saya untuk bisa hadir menjadi narasumber pada kegiatan diskusi publik dalam rangka memperingati hari anak rasional tahun 2022 dan selanjutnya yang saya hormati dan yang saya banggakan para peserta kegiatan diskusi kajian publik teman-teman dari perwakilan mahasiswa teman-teman ini ada dari masyarakat yang hadir teman-teman dari perwakilan masyarakat yang hadir pada kegiatan diskusi publik hari ini mohon izin mungkin sebelum masuk ke secara inti atau pemaparan materi izinkan saya untuk memperkenalkan secara kelembagaan kalau tadi ibu moderator sudah memperkenalkan saya secara pribadi mungkin saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara kelembagaan nanti tidak jadi tanda-tanya bu apa apa itu laha karena saya yakin masih banyak orang yang belum mengenal lembaga kami walaupun secara eksistensi atau laha itu sudah lama berdiri di kota bandung mungkin masih banyak yang mengenal lebih sedikit tentang laha jadi laha adalah lembaga advokasi anak sebuah lembaga non-profit yang bergerak di isu perlindungan anak khususnya yaitu penanganan anak yang berhadapan dengan laha itu adalah lembaga non-profit yang bergerak di isu perlindungan anak dan khususnya adalah penanganan anak yang berhadapan dengan laha berdiri sejak tahun 2001 jadi kalau dihitung sampai sekarang mungkin keberadaan laha itu sudah ada kurang lebih selama 21 tahun ada pun kerja laha jadi apa yang dikerjakan oleh laha karena isunya di isu penyeluan anak laha bekerja di ketiga sektor yang pertama yaitu di akar rumput seragres root kita melakukan kegiatan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus yang terkait isu perlindungan anak salah satunya adalah untuk di isu grace root atau di akar rumput ini kita pada tahun 2015 coba menawarkan sebuah gagasan membentuk sebuah program ke desa kelurahan yang ada di Bandung Raya yang dalam program ini pilot projectnya adalah di desa Cipirwetan Kabupaten Bandung desa Kertamulia Kabupaten Bandung Barat dan Kelurahan Mekarjaya kita bikin kelompok masyarakat yang melek terkait pelindungan anak khususnya penanganan anak-anak yang berkonflik di tingkat komunitas jadi kita menawarkan gagasan kepada dua desa dan satu kelurahan ini supaya mereka membuat kelompok masyarakat di tingkat desa yang peduli paham mempunyai keterampilan untuk menyelenggarakan pelindungan anak di tingkat desa dan kelurahan nantilah mungkin untuk lebih dalamnya nanti di penjelasan materi mungkin akan saya senyum juga terkait kelompok masyarakat ini nah selanjutnya kerja laha adalah yaitu di penanganan anak yang berhadapan dengan hukum karena kalau kita ngomongin anak berhadapan dengan hukum maka itu akan ada tiga kategori yang pertama adalah anak berkonflik dengan hukum anak yang bermasalah dengan hukum anak sebagai pelaku yang kedua adalah anak sebagai korban dan yang ketiga adalah anak sebagai saksi maka di laha lebih konsen adalah di pendampingan kasus untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau anak-anak yang berkonflik dengan hukum jadi laha mendampingi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dari mulai proses di penyidikan sampai di keputusan di pengadilan dan pada tahun 2018 sampai sekarang laha bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM lewat program BPHN Badan Pembinaan Hukum Nasional nama programnya itu Access to Justice jadi laha memberikan bantuan hukum pendampingan kasus secara gratis terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dari masyarakat miskin yang ketiga apa yang dikerjakan dengan laha karena kita alurnya adalah dari puluh ke hilir di hilirnya adalah kita melakukan pendampingan buat anak-anak yang sedang menjalani masa tahanan di lapas anak di penjara anak jadi di akar rumput di proses peradilan dan di LPKA namanya itu LPKA lembaga pembinaan khusus anak ini adalah penjara khusus yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum jadi di LPKA ini laha melakukan pendampingan buat anak-anak yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasarakatan khusus anak jadi selama dalam satu minggu dua kali kegiatan kita selalu mendamping mereka di LPKA tapi yang kita lakukan adalah kita mendamping mereka untuk menyiapkan ketika mereka nanti proses rehabilitasinya dan reintegrasi ketika mereka kembali ke masyarakat itu mungkin sekilas untuk laha nanti kita akan banyak diskusi kalau ada yang mau ditanyakan tentang laha segala macam untuk pagi hari ini sesuai pesanan dari teman-teman dari DEM bahwa saya harus membawakan materi terkait hak-hak anak-anak begitu ya walaupun nanti kita akan banyak sharing juga halaman dari saya terkait implementasi apa yang sudah dilakukan oleh laha atau hal-hal apa saja terkait hak anak yang sekarang ternyata diur aja lah ya masa perlindungan itu menjadi sesuatu yang lagi kalau dibilang darurat negara kita lagi darurat darurat perlindungan anak undang-undangnya sudah ada kenapa kasus-kasus kekerasan terhadap anak kasus semakin banyak banyak anak menjadi korban pencabulan dan segala macam next lanjut nah sebelum kita masuk ke apa membahas tentang hak-hak anak alangkah baiknya kita press back dulu ke belakang kita harus tahu dulu kenapa Indonesia sampai membuat undang-undang mengenai yang mengatur tentang pemengar hak-hak anak gitu ya ini saya sudah merangkum beberapa hal disini ada dua hal yang saya kira ini yang mendorong kenapa negara Indonesia sampai harus membuat raturan nasional atau undang-undang perlindungan anak undang-undang sistem perlindungan anak itu untuk menuhan hak-hak anak atau melindungi hak-hak anak yang ada di Indonesia sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui bagus lumayan pada tahun 1990 PBB itu sudah menjadikan konvensi hak anak menjadi hukum internasional pada 1990 Indonesia menandatangani dan meratifikasi konvensi hak anak maka kalau Indonesia negara kita sudah menandatangani dan meratifikasi konvensi hak anak maka secara otomatis secara juridis secara politik Indonesia sudah terikat ketika negara kita sudah terikat maka otomatis ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh negara kita salah satunya KHA itu harus disampaikan kepada anak anak itu harus mendapatkan informasi tentang konvensi hak anak siapa yang melakukan ini negara yang kedua negara harus membuat aturan hukum nasional atau undang-undang terkait pemenuhan hak-hak anak yang ada di Indonesia maka lahirlah satu mungkin kepres nomor 36 tahun 1990 nanti ada undang-undang nomor 23 tahun 2002 ada undang-undang 35 tahun 2014 ada undang-undang nomor 17 tahun 2016 jadi itu ini ya siklus tentang apa perubahan atau amandemen dari undang-undang ke unang-unang nomor 23 tahun 2002 jadi ada dua kali kita mengalami apa amandemen perubahan undang-undang pelindungan anak itu ya jadi alasan kenapa negara kita harus mempunyai undang-undang atau komunitas yang mengatakan tentang hak anak atau tentang pelindungan anak salah satunya itu karena negara kita sudah meratifikasi konvensi hak anak dan meratifikasi konvensi hak anak yang kedua yang mendorong kenapa negara harus mempunyai hukum nasional atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pemenuhan hak anak atau melindungi anak salah satunya adalah karena banyaknya kasus-kasus pelindungan anak yang terjadi di Indonesia baik anak itu sebagai pelaku atau anak sebagai korban karena kalau kita lihat tentang waktu dari capres nomor 361990 sampai lahirnya undang-undang pelindungan anak tahun 2002 itu jangka waktunya kalau nggak salah mungkin kisaran 12 tahun kebayangkan kita sampai punya undang-undang itu tentang waktunya itu 12 tahun baru pada tahun 2002 lahirlah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak kenapa harus lahir karena selama perjalanan waktu dari tahun 1990 sampai 2002 itu banyak kasus-kasus perlindungan anak yang terjadi terhadap anak khususnya anak menjadi korban dari tindak pidana orang dewasa kalau nggak salah dua rentang waktu itu ada kasus-kasus seperti anak menjadi korban kekerasan seksual kalau nggak salah dua itu ada robot gedek jadi anak menjadi banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual salah satunya adalah kasus sodomi yang apa menghebohkan negara kita salah satu yang dilakukan oleh robot gedek 2001 1994 kalau nggak salah itu terjadi maka 2002 Presiden Megawati mengintruksikan untuk membuat undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 apakah ketika undang-undang sudah ada undang-undang penghidupan anak sudah ada apakah kasus-kasus anak atau kasus penghidupan anak itu tidak ada justru yang bikin miris saya dan mungkin teman-teman aktivis anak ketika undang-undang sudah ada apa yang hukumnya sudah ada kasus-kasus anak itu makin menjadi terolah sampai sekarang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi semakin banyak malah semakin kalau saya bilang wah ini udah kayak gunung es gitu semakin banyak kasus-kasus perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual eksploitasi ekonomi dan sebagainya yang muncul ke permukaan ini ada apa itu anak sebagai korban sekarang anak sebagai pelaku karena saya bilang tidak harus korban karena pelaku juga banyak banyak anak-anak ternyata yang menjadi pelaku pelaku kejahat pelaku kenakalan yang dilakukan oleh anak karena 2014 kalau nggak salah Indonesia itu masuk kategori negara darurat pelindungan anak kenapa ini saya bilang begitu ini berdasarkan data dari Ijen lapas depum ham bahwa ada 3.000 sampai 4.000 anak setiap tahunnya yang menghuni penjara dan lapas anak kebayang kebayang sekali jadi dalam satu tahun ada 3.000 sampai 4.000 anak yang menjadi pelaku dari tindak dana atau kasus pelindungan anak anak melakukan kasus kejahatan terhadap anak korbannya anak ataupun anak melakukan kejahatan yang korbannya dewasa ini yang melatar belakangi kenapa mungkin negara kita negara Republik Indonesia harus mengeluarkan atau membuat peraturan berkait pemenuhan hak-hak anak atau melindungi anak-anak yang ada di Indonesia lanjut teman-teman sekalian ini yang sering jadi masalah kalau saya ketika memfasilitasi atau disuruh minta menjadi narasumber ke masyarakat baik itu masyarakat yang metabene awam banget tentang pelindungan anak ataupun kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan menurut mereka mereka adalah kelompok masyarakat yang dikasih mandat untuk melakukan pelindungan di tingkat komunitasnya nah teman-teman hal yang paling mendasar yang perlu kita tahu yang perlu kita pahami kita harus sepakat dulu kita harus tahu dulu siapakah yang disebut dengan anak tersebut ini yang harus kita pahami terlebih dahulu bagaimana kita akan melindungi anak bagaimana kita akan memenuhi hak-hak anak kalau secara definisi kita masih belum paham atau secara undang-undang kita belum tahu siapa yang disebut dengan anak nah pengertian anak ini ada ada dua versi yang pertama pengertian anak menurut konvensi yang anak ini di pasal satunya menyebutkan bahwa definisi anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan perundang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasan dapat berlaku lebih cepat ini ada ini ya kecuali berdasarkan perundang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasan dapat berlaku lebih cepat salah satunya adalah anak usia 17 tahun 16 tahun itu bisa dapat KTP atau SIM 17 tahun anak-anak sudah boleh itu kan masih anak kenapa kalau diperbolehkan berarti inilah jadi anak bisa berlaku dewasa lebih cepat sesuai dengan perundang yang berlaku di negara kita jadi ada undang-undang yang ternyata anak usia 17 tahun itu bisa memperoleh surat iji mengudi nah yang kedua pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 2002 Yunto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang undang-undang pelindungan anak Yunto undang-undang nomor 17 tahun 2016 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk ada penambahan kalau di undang-undang pelindungan anak anak yang masih dalam kandungan jadi kalau anak yang masih dalam kandungan menurut undang-undang pelindungan anak itu masih disebut anak sering ada kasus ketika ibu melakukan aborsi apakah itu melanggung undang-undang pelindungan anak jelas karena anak yang dalam kandungan itu sudah dikategorikan sebagai anak lanjut nah ini ini adalah hak-hak dasar anak sebenarnya kalau kita berpindah hak-hak anak kalau nggak salah di undang-undang pelindungan anak itu ada 31 hak-hak anak jadi undang-undang pelindungan anak mengadopsi undang-undang hak-hak anak yang ada di konvensi hak anak jadi masukkan ke undang-undang pelindungan anak nah hak dasar anak ini beratakan rangkuman di konvensi hak-hak anak hak-hak dasar anak itu ada empat yang pertama adalah hak hidup yang kedua adalah hak untuk kembang yang ketiga adalah hak pelindungan dan yang kedua hak untuk berpartisipasi hak hidup ini adalah mengatur satu sandang pangan papan bahwa anak membutuhkan atau memerukan makanan yang cukup yang sehat anak membutuhkan tempat tinggal yang layak anak membutuhkan pakaian yang layak yang ketiga yang selanjutnya adalah anak membutuhkan akses pelayanan kesehatan ini yang disebut hak hidup yang selanjutnya ada hak untuk kembang satu apa aja itu yang pertama adalah anak berhak memperoleh atau memperoleh akses pendidikan yang kedua anak mendapatkan akses pada informasi jadi informasi 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 yang mempengaruhi pembukembang anak bahwa anak berhak untuk mendapatkan informasi tersebut yang ketiga adalah kesempatan untuk bermain nah ini di 10 hak anak yang biasa dinyanyikan oleh kader-kader PKK di desa kelurahan salah satu hak anak salah satu hak anak yang pertama dimunculkan itu adalah hak bermain jadi bukan belajar jadi hak anak yang pertama muncul itu adalah bukan belajar atau kesehatan tapi hak anak untuk bermain ini adalah salah satu hak dasar anak dalam kategori untuk kembang bahwa anak sangat dianjurkan untuk punya hak untuk bermain yang ketiga adalah hak perlindungan ini yang nanti saya bahas karena kalau melihat plan kasus sekarang banyak pelanggaran hak anak bersentuhannya dengan hak perlindungan perlindungan itu hak perlindungan apa saja yang harus ada untuk anak yang pertama adalah hak perlindungan dari kekerasan fisik yang kedua hak anak terlindungi dari kekerasan seksual nah ini yang lagi menjamur yang lagi menjamur di negara kita khususnya mungkin di Jawa Barat banyak kasus-kasus anak menjadi korban seksual kekerasan seksual yang ketiga adalah hak anak terlindungi dari kekerasan emosional selanjutnya adalah anak terlindungi dari kekerasan ekonomi dan yang terakhir adalah hak perlindungan anak ini adalah hak anak ketika pemisah secara paksa dari orang tuanya ini dibaca nanti next cari-cari di bawah nah ini prinsip-prinsip dalam konvensi anak ini ada non-diskriminasi bahwa semua anak itu sama tidak ada diskriminasi baik warna kulit gender gitu ya ataupun suku bahasa dan segalanya bahwa semua anak itu sama salah satunya adalah non-diskriminasi ini adalah pelakuan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan karena jujur aja selama ini pelakuan diskriminasi itu seling kita temukan khususnya untuk masalah gender antara anak laki-laki dan anak perempuan itu suka ada perbedaan perlakuan nah non-diskriminasi ini adalah berlaku juga untuk perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang kedua prinsip dalam konvensi anak adalah yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak jadi segala hal yang berhubungan dengan kepentingan pertumbuhan anak maka pertimbangannya kita harus selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak contohnya ketika kita akan kita akan selalu menjadikan anak itu sebagai subjek haknya megang haknya objek subjek nah selama ini kan orang kita selalu salah menjadikan anak itu bukan sebagai subjek pemegang hak tapi sebagai objek jadi apapun yang diambil keputusan itu tidak selalu melibatkan anak misalkan sekolah ketika anak ingin sekolah melanjutkan sekolah maka pilihan yang diambil sebagai orang tua selalu mementingkan bahwa pilihan orang tua atau orang dewasa itu yang terbaik untuk anak maka di kepentingan terbaik bagi anak ini kita selalu mengedepankan bahwa segala sesuatu kita harus melibatkan anak dan dengan tujuan adalah bahwa itu bisa berdampak pada kepentingan terbaik bagi anak yang ketiga adalah prinsip dalam KHA yaitu kelangsungan hidup dan perkembangan anak kita dituntut untuk selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan secara rohani jasmani fisik dan intelektual serta sosial budaya untuk anak dan yang terakhir adalah prinsip dalam KHA yang keempat adalah penghargaan terhadap anak sebagai bentuk penghargaan adalah kita sebagai orang dewasa selalu mendengarkan dan memperhatikan segala masukan atau pendapat dari anak next next nah ini di konvensial anak itu ada beberapa hak anak harusnya nanti disadur dirangkum di undang-undang perlindungan anak dari beberapa hak anak mungkin yang lebih familiar ada 10 hak anak ini tinggal dibaca saja namun dari sekian hak anak ada sesuatu yang sangat urgent kalau kita bicara tentang perlindungan anak maka kita akan berbicara di empat ranah ini satu kalau berbicara tentang hak perlindungan anak maka kita akan berbicara di empat ranah ini yang pertama adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan kekerasan itu bisa kekerasan fisik fisikis kekerasan seksual dan yang kedua adalah perlakuan salah ini ada perlakuan salah saya jelaskan nanti ada eksploitasi yang ketiga eksploitasi itu bisa eksploitasi ekonomi sosial politik yang keempat adalah di penelan anak jadi dari sekian hak anak sebenarnya semuanya itu penting semuanya penting tetapi kalau kita bicara tentang perlindungan anak maka kita akan berbicara di empat ranah ini kalau teman-teman nanti berbicara tentang perlindungan anak kita harus paham dulu ini perlindungan anak yang mana perlindungan anak dari mana perlindungan anak dari satu kekerasan kekerasan fisik pesikis dan seksual yang kedua adalah pelakuan salah yang ketiga eksploitasi eksploitasi itu bisa eksploitasi ekonomi eksploitasi sosial eksploitasi politik dan yang keempat adalah penelantaran anak lanjut lanjut nah ini ini teman-teman saya rangkumkan aja sih mungkin di undang-undang perlindungan anak udah jelas ada definisi apa itu perlindungan anak tapi saya hanya merefresh aja teman-teman yang jadi masalah adalah kita mengimplementasikan perlindungan anak kalau saya sih mungkin di masyarakat atau di lingkungan kita masing-masing teman-teman mungkin di tempat tinggalnya atau di di lingkungan desa kelurahannya nah sebelum kita melakukan upaya perlindungan anak langkah baiknya kita juga paham dulu jadi definisi pelunan anak itu apa jadi di definisi pelunan anak ada dua hal yang akan kita soroti yang pertama adalah repentif yang kedua adalah penanganan yang jadi masalah teman-teman selama ini negara kita dan saya mungkin pribadi dan lembaga saya kita itu selalu terpatut penanganan kasus ketika sudah ada kasus baru pada ribut benar enggak ketika ada kasus baru kita pada ribut APAI hadir segala macam hadir Pemnasam hadir desa hadir polisi hadir semua hadir yang yang kita lupakan adalah di kasus masalah ini pencegahannya preventifnya ini yang harus kita perkuat karena kalau penanganan itu seperti tanjang sampah berapa banyak kasus yang kita tangi kita lempar ke keranjang sampah itu numpuk-numpuk terus apakah ini akan menyelesaikan masalah ternyata ini tidak menyelesaikan masalah itu yang harus kita perkuat adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan pencegahan untuk pelanggaran hak-hak anak salah satunya adalah hak perlindungan anak di tingkat masyarakat baik itu di tingkat keluarga baik itu di tingkat sekolah di tingkat desa kelurahan ataupun yang lebih makronya mungkin di tingkat negara ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai warga negara saya sebagai masyarakat saya sebagai orang tua saya sebagai pendidik saya sebagai aparatur pemerintah bisa mencegah supaya kasus-kasus pelanggaran hak anak atau khususnya hak pelindungan anak tidak terjadi next lanjut oke nah ini nah ini yang tadi jadi kalau bicara pelindungan anak akan ada mencegah dan menangani mencegah menangani untuk apa eksploitasi pelanggaran pelakuan salah bagaimana supaya tidak terjadi tindak-tindak kejahatan eksploitasi kekerasan pelanggaran pelakuan salah terhadap anak ini yang harus kita perkuat menangani juga tidak salah maka salah satu definisi pelindungan anak adalah selain mencegah yang akan kita perbesar porsinya menangani pun kita akan kita lakukan lanjut ini ini adalah definisi kekerasan terhadap anak ini bisa dibaca jadi kekerasan anak adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik psikis dan seksual lanjut kita bisa menindikasi ketika terjadi kekerasan terhadap anak maka anak yang menjadi korban akan merasakan kesengsaraan atau penderitaan tadi disebutkan apakah kesengsaraan atau penderitaan itu secara fisik atau seksual itu tergantung ini ini jenis kekerasannya kekerasan fisik nah yang jadi masalah undang-undang perlindungan anak itu sudah ada sejak tahun 2002 nanti ditambah Kepes 36 nomor 190 sekarang udah 2000 udah 2022 undang-undang perlindungan anak yang ada di negara kita sudah diamandemen sebanyak dua kali yang kedua ada undang-undang 35 2014 itu eranya presiden Susilo Bamba Yudhoyono yang ketiga ada undang-undang nomor 37 tahun 2016 itu eranya Bapak Jokowi ini udah ada dua kali amandemen tetapi justru masalah-masalah perlindungan anak khususnya kekerasan terhadap anak itu makin banyak ini sepertinya ada yang salah apakah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga secara pengetahuan kurang teredukasi secara keterampilan mereka tidak saya sering bertanya teman-teman kalau dibawa ke desa kelurahan atau ke kota Kabupaten saya sering nanya pertanyaan dasar saya itu begini apakah Bapak Ibu tahu tentang undang-undang perlindungan anak Alhamdulillah hampir mayoritas jawabannya tidak tahu begitu teman-teman jadi yang kebayang sama saya bagaimana kita akan melindungi anak-anak kita bagaimana kita akan memenuhi hak-hak anak kita kalau aturannya sendiri tidak tahu jelaskan di aturan itu dijelaskan terkait apa aja yang menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat sebagai orang tua sebagai keluarga sebagai masyarakat sebagai pendidik dan sebagai pemerintah untuk melindungi anak-anak kita nah jenis kekerasan ini teman-teman masih sering terjadi bener gak jenis kekerasan fisik itu apa aja satu menampar memukul memukul dengan alat menyetrika menyiram dengan air panas menyulut dengan rokok ini kekerasan fisik yang identifikasi masih banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya ini masyarakat khususnya adalah orang tua yang punya anak apalagi di masa pandemi kemarin mungkin mungkin ya anak-anak kan tidak sekolah banyak anak-anak yang sekolahnya lewat online meeting terus anak-anak yang males belajar biasanya sih orang tua saking keselnya anak tidak mau belajar inilah tumbuhlah kekerasan-kekerasan ini kekerasan fisik seperti ini jadi menampar memukul apakah ada pertanyaan yang sering sering ditanyakan ke saya kalau misalkan anaknya nakal terus saya memukul apakah boleh enggak ya kalau undang-undang tidak boleh lah itu kan sudah jelas sebuah memukul itu adalah bagian dari kekerasan fisik apalagi korbannya anak apa ini bisa dipidana ini bisa dipidana silahkan teman-teman buka di undang-undang perlindungan anak berapa tahun untuk aku kejahatan kekerasan terhadap anak apalagi kalau misalkan pelakunya ada orang dekat misalkan orang tua ibu, bapak atau guru ini bisa ditambah hukumannya menjadi sepertiga kalau misalkan pidananya 15 tahun ditambah sepertiga menjadi 20 tahun next lanjut lanjut ini ini kekerasan seksual nah inilah yang mungkin sekarang menjadi sesuatu yang memperhatikan memperhakinkan buat kita jadi sejalan adanya undang-undang perlindungan anak di negara kita adanya hukum nasional untuk melindungi hak-hak anak tetapi masalah kejahatan seksual kekerasan seksual terhadap itu anak itu makin banyak khususnya di Jawa Barat dan di Bandung mungkin kita sering baca berita dari media sosial online dan sebagainya media masa bahwa kita banyak pemberitaan memberitakan bahwa banyak anak-anak yang menjadi kekerasan seksual dan yang paling ngeri yang paling ngeri adalah pelakunya orang-orang terdekat contohnya kalau di pesantin ada ustad orang-orang yang paham terhadap agama atau di sekolah ada guru atau di rumah ada orang tuanya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak ini yang sangat memperhatikan makanya untuk pelaku kejahatan seksual Presiden Jokowi kan dulu bikin terpuk nomor berapa ya nomor 17 kalau nggak salah tahun 2016 salah satunya adalah untuk menaikkan tuntutan pidana untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu sekarang berubah menjadi undang-undang periundang anak nomor 17 tahun 2016 salah satunya adalah pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu bisa dihukum bisa 20 tahun seumur hidup sampai ada hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kebiri untuk pelaku kejahatan seksual nah ini ini salah satu bentuk kekhawatiran pemerintah dengan banyaknya kekerasan seksual terhadap anak ini apa aja yang masuk kategori kekerasan seksual ini bisa berhubungan seksual langsung dengan anak contohnya ini ya bisa memperlihatkan alat kelamin kita keadaan kepada anak atau memperdengarkan cerita pornografi atau membuat film dan gambar yang ketiga yang selanjutnya adalah mencabuli anak saya sering dapat pertanyaan juga Pak kalau misalkan lewat anak anak-anak anak SMA misalnya usianya 17 tahun saya sebagai orang dewasa terus saya bilang begini atau saya bersuit ya apakah itu masuk kategori kekerasan seksual saya bilang iya saya bilang iya Pak bisa dipidana bisa itu bisa-bisa dipidana silahkan buka di undang-undang perlindungan anak apakah itu masuk karena baru bukan hanya sudah melakukan hubungan seksual kita hanya merayu merayu dan segala macam mengindikasikan ke hal-hal yang cabul itu bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual next ini kekerasan emosional jadi ini yang secara psikis yang mungkin sering dialami oleh-oleh anak-anak khususnya di masa pandemi kemarin anak-anak banyak yang belajar secara online ibu-ibunya mungkin orang tuanya mungkin kesel anak-anaknya tidak mau belajar akhirnya banyak pendapatan makian kemarahan dari orang tua sebenarnya ini ini tidak boleh secara undang-undang atau disini saya mengasihkan beberapa contoh tentang kekerasan emosional atau kekerasan psikis yang pertama adalah mengejek beliing bisa juga nanti memaki menghina sengaja menemukan rasa bersalah berlebihan kepada anak menganggap anak tidak berharga meludahi ini hal-hal yang sering terjadi di masyarakat nantilah kita akan bahas ini hanya apa sih hanya hanya secara materi aja nanti kita akan lebih lebih tuntas di jelasan berikut lagi aja next nah ini ini ada eksploitasi anak kalau bicara eksploitasi anak kita tinggal baca aja definisinya ini definisinya saya udah rangku mungkin bahwa ketika kita melibatkan anak secara sengaja dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh pembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat satu memperoleh manfaat manfaatnya secara apa ekonomi seksual sosial atau juga politik yang sering jadi permasalahan dulu saya mendampingi teman-teman yang konsen di suku kerja anak jadi kita suka salah menyebutkan atau menafsirkan antara pekerja anak dan anak yang bekerja ini ya begitu kalau anak yang bekerja itu boleh itu boleh gak jadi masalah itu gak masuk ke eksploitasi anak contohnya ketika anak pulang sekolah disuruh oleh bapaknya untuk menjaga kedai itu boleh gak apa-apa kenapa gak apa-apa karena secara kebutuhan dasar hak dasarnya apa sih memperoleh itu anak masih bisa sekolah mungkin menjaga kedai juga gak seharian mungkin sejam dua jam anak masih bisa bermain berinteraksi dengan teman-teman nah sedangkan yang tidak boleh itu adalah pekerjaan anak yaitu eksploitasi secara ekonomi ketika kita sebagai orang tua sebagai orang dewasa menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan ekonomi misalkan anak jangan sekolah tapi anak disuruh jualan kita sering lihat kalau di Bandung itu ada pedagang anak yang suka jualan cobek atau di lampu-lampu merah ada anak yang suka ngasong nah ini ini yang gak boleh yang kedua itu ya contoh eksploitasi ekonomi yang seksual seksual misalkan dulu kalau di Kota Bandung itu ada sebuah LSM yang mendampingi anak-anak pekerja seksual PSK anak namanya pekerja seks komersial anak jadi ada anak-anak yang terjun yang terjun ke dunia prostitusi tapi usianya masih anak ini ada juga yang disuruh disuruh oleh orang tuanya ada ada yang karena pergaulan ada nah pertanyaannya gini kalau misalkan orang tua kita menyuruh anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah dengan orang lain apakah itu masuk ke eksploitasi seksual ada beberapa aktivis anak perempuan yang mendefinisikan bahwa ketika orang tuanya memaksakan anak tanpa persetujuan anak untuk menikah itu bagian dari eksploitasi seksual nah secara tidak langsung itu menjual menjual anak untuk melakukan transaksi seksual ketiga adalah eksploitasi sosial ini tuntutan biasanya orang tua mungkin anak dibatasi untuk keinteresan sosial atau orang tua terlalu menuntut banyak bagaimana anak-anak itu bisa menaikkan derajat orang tuanya lewat aktivis sosial dan yang ketiga adalah eksploitasi politik ini kita tidak bisa menutup bahwa banyak masih banyak partai-partai politik atau sesuatu yang terkait politik yang selalu melibatkan anak bisa itu kampanye politik dan segalanya dan sebagainya lanjut nah ini jadi ini tadi ya eksploitasi itu bisa diburu anak dan ini yang ekonomi anak yang dilacurkan ini eksploitasi seksual nanti ada anak jalanan ini masih ekonomi nanti kan mungkin ada di ranah politik di ranah sosial lanjut aja lanjut nah ini penelantaran anak jadi apa yang disebut penelantaran anak adalah tindakan pengabayaan pemunut berdasar pengasuhan perawatan dan kemudian sehingga mengganggu atau menghambat penghubungan anak masuk membiarkan anak dalam situasi bahaya nah ini nah ini ini penelantaran anak kita sering sering lihat kalau di lampu merah itu banyak anak-anak jalanan anak-anak yang suka nongkrong di lampu merah anak-anak yang mengemis nah ini salah satu bentuk penelantaran ketika anak dilantarkan mau otomatis ada hak-haknya yang diabaikan haknya apa? satu adalah kebutuhan dasar anak bisa itu masalah pendidikannya kesehatannya tumbuh kemanyang itu diabaikan oleh orang tuanya yang kedua adalah pengasuhan anak yang ditelantarkan otomatis akan tidak menerima pengasuhan dari orang tuanya hak anak untuk berada pengasuhan sangat diabaikan yang ketiga adalah perawatan dan pemeliharaan ini sudah jelas bahwa ketika anak dilantarkan kebutuhan dasar pengasuhan perawatan pemeliharaannya akan diabaikan oleh orang tuanya sehingga empat hal ini akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak tersebut ini yang disebut pelantaran jadi ada pengabaian kebutuhan dasar terkait pengasuhan perawatan pemeliharaan yang bisa mengganggu tumbuh kembang dari anak bersangkutan next lanjut nah ini perlakuan salah perlakuan salah itu apa? itu menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruh terhadap kesejahteraan keselamatan martabat dan perkembangan anak nah ini next dulu next dulu next dulu sorry balik lagi balik lagi balik lagi nah perlakuan salah itu apa aja? ini sebenarnya gak ada contohnya ya perlakuan salah misalkan satu kita memberikan kendaraan permotor kepada anak di bawah umur atau kita membiarkan anak untuk belajar merokok nah ini salah satu adalah perlakuan salah perlakuan salah ya sehingga kan anak di bawah umur disuruh membawa kendaraan bermotor ini adalah perlakuan salah yang kedua contoh yang kedua adalah membiarkan anak kecil anak di bawah umur untuk merokok ini adalah perlakuan salah yang ketiga adalah kita membiarkan anak kita anak kecil anak di bawah umur menonton tontonan atau video yang tidak layak atau tidak sesuai untuk anak ini salah satunya nah pertanyaannya kan sekarang kenapa masih banyak anak-anak anak-anak ya anak-anak yang suka membawa pendaraan sendiri masih di bawah umur tapi kok mereka kan udah dikasih 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 sim ya udah punya sim umur 17 tahun itu masih anak ini masih problematik mungkin salah satunya adalah alangkah baiknya sim itu gak apa-apa punya tetapi ketika untuk berkendara misalkan dia pergi kerjian alangkah baiknya itu didampingi oleh orang tua jadi jangan anak yang membawa kendaraan bermotor yang kedua masalah merokok saya sekarang lagi menggagal sama teman-teman dari Yayasan Peduli Anak dan dari apa teman-teman dari Universitas Indonesia mendorong supaya bagaimana anak-anak itu jangan sampai merokok di usia anak ini yang sedang kita dorong ini mulai mungkin nanti akan ada advokasi juga advokasi secara kebijakan nanti akan ada kegiatan-kegiatan preventif di masyarakat yang menyasar terkait masalah anak usia di bawah umur sudah merokok mungkin itu yang bisa saya sampaikan tapi nanti di close sebelum closing saya akan memperjelas bahwa mungkin pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat saya sebagai orang tua sebagai aktivitas anak kalau teman-teman sebagai mahasiswa terkait masalah hak-hak anak khususnya mungkin tentang hak anak mendapatkan pelindungan jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum kita masuk ke diskusi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat karena di undang-undang pelindungan anak sudah jelas bahwa masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pelindungan anak kita bisa bisa berbagai cara masyarakat itu bisa pribadi bisa secara kelembagaan seperti saya bisa secara mungkin di lingkungan pendidikan sebagai teman-teman bisa di dunia usaha dan segala macam yang penting kita mempunyai niat bahwa kalau kita ingin melindungi anak bahwa anak anak kita ada anak semua jadi gak ada mungkin anak si A anak si A enggak ketika kita menemukan anak itu anggap aja anak kita bahwa pelindungan anak itu harus dilakukan di semua tataran baik di keluarga baik di masyarakat baik di sekolah baik di desa kelurahan ataupun di kota kabupaten dan di negara yang paling simple adalah menurut saya karena ini sesuai dengan pengalaman lahak bahwa hal yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kita mengupayakan proses-proses preventif pencegahan terhadap masalah pelindungan anak atau terhadap pemenuhan hak anak lahak sudah melakukan tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa lahak sudah melakukan upaya-upaya pencegahan di grassroots di sataran komunitas yaitu dengan membentuk paralegal anak kenapa disebut paralegal anak karena lahak itu sudah terakreditasi sebagai organisasi bantuan hukum untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum maka istilahnya disebut paralegal anak sebenarnya upaya ini sudah dilakukan juga oleh pemerintahan lewat kementerian PPPA kementerian pelindungan perempuan dan anak yaitu dengan membentuk PATPM pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat di setiap desa kelurahan kota dan provinsi salah satunya itu adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat karena akan capek kalau kita teman-teman sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa saya sebagai aktivis harus terus-terusan saya yang melakukan pencegahan tetapi ketika kita membangun kemampuan masyarakat mendaya gunakan masyarakat ketika masyarakatnya sudah paham betul pemerintahnya sudah tahu betul apa terkait tentang pelindungan anak kerja-kerja kita akan menjadi ringan jadi lahak 2015 membentuk para lagu anak salah satunya yaitu bagaimana isu pelindungan anak bisa masuk ke tataran masyarakat baik itu nanti di masyarakat yang ada di keluarga di sekolah desa kelurahan mereka bisa melek tentang penua anak mereka bisa melakukan mengantisipasi ataupun pencegahan pengurangan resiko untuk kasus-kasus penua anak yang ada di komunitasnya mungkin itu aja tapi nantilah kita di diskusi akan lebih banyak sharing mohon maaf kalau misalkan penyampaian saya mungkin tidak maksimal karena kalau saya lebih tertarik itu offline kalau online saya improvisasinya kurang kalau offline saya lebih bebas berekspresi kalau online tidak apa-apa nanti kita buka di sesi diskusi saja kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait penyelenggeran hak anak silahkan terima kasih oke baik terima kasih kepada Pak Ade Mulyadi yang telah menyampaikan materi mengenai hak-hak anak mungkin kita langsung saja buka untuk sesi diskusinya barangkali dari kawan-kawan yang tergabung dalam zoom ini ada yang ingin ditanyakan mengenai hak-hak anak atau permasalahan hak anak di Indonesia boleh langsung raise hand atau bisa mengatikan pertanyaannya di kolom chatnya mungkin sambil menunggu dari kawan-kawan mempersiapkan materi mempersiapkan pertanyaan boleh mungkin dari kamu ini ada yang raise hand bisa diaktifkan audionya terima kasih of rights of the children dan disitu dibahas ada 10 hak anak ada hak bermain hak perlindungan hak kesamaan dan sebagainya bukan juga dan masih banyak tapi disini saya seringkali melihat dalam setiap pembahasan itu ada yang kurang seringkali membahas soal anak tapi ada elemen yang dilupakan itu anak-anak disabilitas menurut saya anak disabilitas contohnya yang sudah ada hak rekreasi dan juga hak bermain juga hak pendidikan hak rekreasi dan hak bermain saya mempertanyakan bahwasannya gimana sih evolving atau impulsi bisa mengajak anak disabilitas itu untuk bisa memenuhi hak mereka akan bermain karena kan biasa anak disabilitas kalau gimana ya ketika sampai 81% penelitian di UK atau United Kingdom atau di Inggris itu anak-anak itu merasa tidak diajak malah sama anak-anak seumurannya karena orang-orang tuanya itu pun juga bingung ketika mereka mau memberikan hak rekreasi dan juga anak-anak dan juga supaya hak kemampuan juga bisa dapat dan pendidikan itu tahu soal pendapat bapak sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendidikan itu gimana pendidikan itu suatu hari nanti bakal dipakai si anaknya ini juga buat si anak-anak yang kerja si anak-anak yang mencintai keseliteran mereka dan sebagainya dan untuk pendidikan terutama di sekitar sendiri memang sudah ada itu SLB banyak sekali yang dapat pekerjaan jadi investasi dari si pendidikan ini itu kurang terasa Pak menurut saya menurut Bapak opini Bapak seperti apa atau caranya supaya si anak ini selain bisa mendapat pendidikan bisa mendapat manfaat dari juga mendapat kesejahteraan dan bisa mendapatkan partitasi akhirnya ketika pendidikan itu sudah selesai terutama untuk anak-anak disabilitas terima kasih bisa dibantu ini Mbak pertanyaannya saya kurang jelas ini baik saya coba ulangi Pak terkait pertanyaannya jadi bagaimana opini dari Bapak terkait anak-anak disabilitas yang dimana salah satu hak-hak dari anak itu yaitu hak bermain dan hak untuk mendapatkan pendidikan namun seringkali untuk anak-anak disabilitas ini terkadang tidak mendapatkan hak-haknya untuk bermain dan pendidikan padahal pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak tersebut nah opini Bapak terkait hal ini itu bagaimana dan bagaimana caranya agar anak-anak disabilitas itu bisa mendapatkan kesejahteraannya begitu mungkin Pak terima kasih sebenarnya kalau kita baca tentang prinsip anak sudah jelas bahwa itu ada non-diskriminasi kalau tidak salah di anak-anak bahwa ada kalau saya tidak bilangnya disabilitas saya suka bilangnya disabilitas terus yang kedua mungkin ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum terkait hak bermain dan pendidikan kalau di daerah saya sendiri karena teman-teman saya banyak yang bergerak di isu perlindungan anak khususnya untuk anak-anak disabilitas masalah hak bermain harusnya seharusnya kalau misal pemerintah sebenarnya payung hukumnya sudah ada sudah ada kan kalau undang-undang perlindungan anak nanti di tingkat kota-kabupaten ini harus ada juga misalkan misalkan ada perdat tentang perlindungan anak salah satu tentang mengatur anak-anak disabilitas kalau menurut saya selama ini emang ada ada apa ya dulu sempat ada bukan isu sih sekolah inklusif bahwa anak-anak disabilitas saya sih kalau inklusif itu bukan SLB kalau menurut saya yang inklusif itu justru eklusif yang inklusif adalah ketika anak-anak disabilitas anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa bersekolah di sekolah yang normal itu itu baru itu bisa dinamakan sekolah inklusif ketika anak-anak disabilitas yang mempunyai kekurangan ini bisa bermain secara bermain bersama dengan anak-anak yang normal jadi kita balik lagi ke aturan atau kebijakan yang ada di wilayah masing-masing tapi kalau misalkan makanya inilah yang perlu kita edukasi kalau ke sekolah bagaimana kita mengedukasi mereka tentang masalah perlindungan anak-anak khususnya anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau di tingkat desa-kelurahan kita mengadvokasi pemerintah di binas pendidikan kita mengadvokasi ini isu ini yang sedang kita lakukan dengan teman-teman yang peduli di isu anak disabilitas salah satunya adalah bagaimana mengadvokasi pemerintahan atau stakeholder terkait yang berhubungan dengan masalah anak-anak disabilitas jadi kalau menurut saya sih baiknya ya baiknya gitu memang setiap daerah mungkin pihak-pihak terkait sudah mulai ini sudah mulai memikirkan bagaimana bahwa teman-teman disabilitas ini bisa mengakses layanan pendidikan yang baik mereka bisa bermain selayaknya anak-anak yang normal itu karena ini balik lagi ke ini ya kebijakan pemerintah apakah pemerintah hanya mempunyai inginan untuk membuat kebijakan untuk memberikan akses pendidikan buat anak-anak yang harulah dia mereka mempunyai kekurangan secara seumum baik Kak terima kasih atas cuman itu kan dari hak rekreasi pendidikannya cuman akhirnya kan ketika mereka udah keluar pendidikannya ternyata mereka juga masih susah dapet kerja gitu Pak karena stigma dari masyarakat yang masih melihat mereka secara bergeja kayak masih melihat mereka emang dia bisa kerja kayak gini atau kerja kayak gitu nah menurut Bapak problem solving itu bagaimana Pak ketika mereka sudah selesai dari pendidikan mereka dan harus mencari pekerjaan dan mungkin pada akhirnya mereka juga gak bisa bergantung kondisi siapa-siapa gitu Pak itu bagaimana terima kasih bisa dibantu Pak Moderator saya kurangin nih suaranya kurangin jelas oke baik Pak kan tadi yang dijelaskan oleh Bapak itu mengenai hak bermain dan hak untuk mendapatkan pendidikannya nah setelah mereka lulus dari pendidikannya terkadang ketika mereka ingin misalnya bekerja kurangnya kurangnya kepercayaan gitu dari masyarakat terhadap anak disabilitas ini begitu Pak mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa sebenarnya sekarang kasus-kasus itu banyak ya Mbak ya kasus-kasus tersebut banyak ditemukan tapi alhamdulillah kalau saya lihat sih progresnya sekarang agak baik ya mungkin banyak-banyak banyak juga instansi pemerintahan atau CPNS ya yang membuka posisi-posisi atau lawan kerja untuk teman-teman disabilitas jadi kalau pun masalah mengakses pekerjaan itu susah gitu ya ini kalau saya sih melihatnya jadi balik lagi sebenarnya kan gitu kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintahannya kan gitu ada nggak pemerintahan yang mengalokasikan jabatan yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas nah kalau kalau saya sih berpikir mungkin kalaupun nggak harus bekerja secara formal mungkin ada pekerjaan non-formal yang bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas gitu kan mungkin bisa dengan ada pelatihan vocational training buat teman-teman disabilitas sehingga mereka bisa mandiri dan berdaya karena saya juga sekarang mbak sekalian bukan promosi saya sekarang punya teman di beliau adalah disabilitas dan rencananya 2024 akan maju menjadi DPD anggota DPD untuk DPD RI itu di Jawa Barat itu teman saya disabilitas kok justru ini balik lagi sebenarnya kan balik lagi ya itu tadi salah satunya adalah bisa ke kebijakan pemerintahannya atau pihak kait pengusaha dan segala macam yang bagaimana mereka bisa mengalokasikan posisi-posisi atau apa pekerjaan yang layak untuk teman-teman disabilitas atau yang kalau saya sih lebih 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 ini ya lebih sesuai lebih pas kalau misalkan teman-teman disabilitas ini nggak harus kerja kita pergayakan mereka saja kita bikin pelatihan-pelatihan buat mereka emang masalahnya kan disabilitas itu banyak mbak betul nggak? betul nggak? banyak kan kalau yang hubungannya dengan IQ gitu kan hubungannya dengan kalau fisik lakukan gampang lah fisik ya berarti kan tidak ada kendala dalam masalah bikinnya kan gitu ya untuk teman-teman disabilitas yang gangguannya ini masalah mungkin agak ini juga sih gitu agak ribet juga gitu begitu sih mbak mungkin tidak puas sih saya tidak puas ya tapi kalau untuk di daerah saya sendiri karena teman-teman saya banyak yang mendampingi anak-anak disabilitas alhamdulillah anak-anak disabilitas ini justru dipasilitasi dipasilitasi oleh pemerintah mereka diajak untuk karya ikut kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh pemerintah jadi ya balik lagi lah balik lagi mungkin ke wilayah masing-masing apakah di wilayah kita sudah ada kebijakan dari pemerintah baik atau dunia usaha segala macam untuk bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa mengakses layanan pendidikan baik pekerjaan dan segala macam kalau di daerah saya sih udah lumayan lah ya Kabupaten Bandung Raya kita ya ini kan ekuitas Kota Bandung Kota Bandung kan kalau saya karena di Bandung Raya saya seling mendamping juga teman-teman di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat jadi saya seling menemukan oh mereka baik-baik saja sih sebenarnya begitu gitu sih untuk masalah hak identitas segala macam bisa mereka yang memperjuangkan dan pemerintahan desa kesamatan kabupatennya udah welcome bisa mereka tahu betul makanya inilah tugas kita bagaimana kita mengadvokasi mengadvokasi pemerintahan mengadvokasi dunia pendidikan mengadvokasi dunia usaha supaya mereka lebih lebih inklusif terhadap anak-anak khususnya teman-teman disabilitas itu sih ini gak ada lagi ini diskriminasi oh kamu karena disabilitas kamu gak boleh kerja di sini nah ini yang gak boleh gitu ini yang harus kita terus terus kita lakukan bagaimana kita mengedukasi masyarakat atau pemerintahan dan pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan dan wilayah kita khususnya dan umumnya yang ada di negara kita ini yang harus terus kita lakukan karena advokasi itu gak satu kali harus terus kita lakukan jadi sekarang berubah baik nanti berubah lagi gak baik ini yang harus terus kita lakukan bahwa advokasi adalah proses yang kontinu terus kita lakukan mungkin begitu ya jawabannya saya rasa gak gak puas mudah-mudahan puas mudah-mudahan puas baik bagaimana Kak Mulyo apakah sudah cukup atau ada yang dipertanyakan lagi ini ini sudah terima kasih Kak Cukis oke baik ini ada pertanyaan kedua dari kolom chat dari Adrian Maulana dari Universitas Trilogi ingin bertanya bagaimana dengan hak anak untuk memiliki pendidikan itu sudah pasti yang bertanggung jawab adalah orang tua untuk membiayai pendidikan sang anak tersebut karena anak tersebut mempunyai hak untuk bersekolah lain cerita jika orang tua tersebut tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi hak anak untuk memiliki pendidikan kalaupun pemerintah bertanggung jawab itu pasti tidak akan merata ke seluruh anak yang memiliki hak tersebut sebagai anak nah sekarang sudah ada semua sih pemerintah sudah ini ya pemerintah sudah sangat memperhatikan sekali terkait pendidikan untuk anak sekarang ada kartu Indonesia pintar ya kartu Indonesia pintar kan sebenarnya ini diperuntukkan untuk anak-anak yang dari keluarga miskin itu kan kalau pun makanya hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebenarnya begini bagaimana anak bisa mengakses layanan pendidikan betul anak bisa sekolah bisa jadi begitu kan ya kalau tadi kan nggak bisa sekolah karena orang tua tidak mampu siapa yang harus bertanggung jawab kan begitu harusnya ini pemerintah pemerintah tapi kan biasanya pemerintah itu harus mendapatkan dulu laporan gitu kan oh ini anak tidak mampu nih gitu kan tapi minimal kita sebagai warga masyarakat tetangganya misalkan yang tadi bertanya itu sebagai tetangganya coba kita bantu kita bantu misalkan dia untuk pendaptar sekolah gitu kan kita kita ajak ke pemerintahan desa atau keurahan nanti ke samatan mungkin nanti akan diusahakan supaya anak itu bisa diterima di sekolah yang bersangkutan karena kalau nggak salah sekarang itu udah ada kartu Indonesia Pintar ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak bisa melanyukan sekolah terkendal masalah anggaran biaya itu bisa pakai kartu Indonesia Pintar dan kalau nggak salah sekolah negeri sekarang sampai tingkat SMA itu gratis dan masalah KIP kartu Indonesia Pintar itu kan ada KIP kuliah kalau nggak salah ada KIP kuliah itu kan diperuntukkan bukan anak yang tidak mampu tinggal kita kalau menemukan hal-hal begini kita bantu aja kita bantu aja orang tuanya minima kita udah paham nih bahwa hak untuk mendapatkan semua anak apalagi ini anak dari keluarga tidak mampu kan ini sangat sangat diprioritaskan sekali untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu nah justru yang jadi masa itu begini Mbak sekarang dulu teman saya bertanya juga dulu kan kesulitan itu mengakses layanan pendidikan tapi ketika sudah sekolah justru anak menjadi kerepotan orang tuanya karena satu mereka harus dikasih mereka harus misalkan naik angkot gitu ya harus kelas transport belum nanti nanti di sekolah harus beli apa gitu kan beli pakaian segala macam nah inilah yang harus ini juga yang harus diadvokasi oleh kita sebisa mungkin sekolah untuk anak-anak yang notabene dari keluarga miskin jadi bukan hanya mengakses layanannya tetapi bagaimana ketika anak bersekolah kebutuhan-kebutuhan itu bisa tercukup juga gitu justru jangan membebani justru ini yang jadi masalah sekarang akses terhadap sekolah itu udah banyak Mbak udah banyak dibuka lah banyak sekolah-sekolah yang dipentukan untuk orang-orang miskin bener nggak banyak ke orang sekolah-sekolah gratis sekarang sekolah-sekolah gratis yang bisa diakses oleh masyarakat miskin kamu nggak punya biar sekolah aja disini gratis tapi kan yang jadi masalah ketika harus berangkat dia harus keluar ongkos nah ini jadi masalah nah ini yang harus mulai dipikirkan juga gitu bukan hanya gratis secara pendidikannya tetapi hal-hal di luar itu kadang sekolahnya gratis tapi iuran di luar itu maksudnya gede gitu kan gratis sekolahnya kamu harus beli ini harus beli ini beli ini belum ongkos orang tua aja udah aduh udah mas saya nggak mampu bayar untuk pendidikannya ini harus keluar biaya-biaya di luar sekolah itu gitu nah hal-hal ini juga yang harus diperhatikan buat teman-teman yang di sektor pendidikan bahwa akses terhadap pendidikan untuk masyarakat disini untuk anak-anak sebenarnya udah sangat banyak lah udah terbuka tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka sudah bisa mengakses layanan pendidikan justru mereka terbebani oleh hal-hal yang seperti tadi gitu gitu mungkin Mbak baik bagaimana dari Kak Adrian Maulana apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi sudah cukup terima kasih Pak oke baik ini ada pertanyaan ketiga Pak dari Ahmad Fauzi Pangestu mungkin bisa diaktifkan audionya Pak Ahmad oke terima kasih Selamat pagi Selamat pagi saya dari Universitas Trilogi ingin mempertanyakan hak konvensi anak PBB yang perihara non-diskriminasi dari perspektif pendidikan Pak iya siap nah menurut saya kan dalam perspektif pendidikan ini kan non-diskriminasi begitu pun dalam perspektif general non-diskriminasi ini kan yang tadi kan misalkan ketimpangan gender diskriminasi gender nah dalam dalam peranan kurikulum itu ada peranan konservatif yang dimana ada transmisi nilai-nilai yang dibawa oleh orang-orang terdahulu yang dimana ada budaya-budaya patriarkis yang dimana mengedemankan laki-laki dibanding perempuan nah itu menjadi satu nilai-nilai yang ada yang dibawa yang ada konsep di dalam peranan kurikulum dan peranan konservatif hari ini laki-laki laki-laki apa mas laki-laki di atas perempuan iya masuk dalam non-diskriminasi kan itu gimana gimana akhirnya pertanyaannya gimana apa apakah kita harus merubah orangnya atau merubah budayanya itu yang pertama nah yang kedua yang kedua perial eksploitasi ekonomi kalau kita lihat anak-anak apa manusia-manusia silver pinggir jalan itu kan rata-rata anak masih belasan tahun ya wak konotasi dari manusia silver itu ketika dilihat oleh kacamata urban manusia urban itu manusia megapolitan ketika melihat apa manusia silver itu konotasinya negatif bisa dibilang gelandangan nah bagaimana ketika RKHP itu disahkan ketika ada pasal 505 ayat 1 dan ayat 2 barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencarian diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan nah ini kan konotasi pidana pun ketika itu ada di masyarakat itu pun menjadi tekanan mental bagi si anak nah itu gimana solusi dari kedua permasalahan itu Pak terima kasih iya iya wah berat sekali keren keren pertanyaannya keren saya saya jawab yang pertama dulu ya terkait apa nondiskriminasi terutama masalah gender ya ini kan menyangkut tadi ya apa sih kurukulum ya kurukulum yang ada di yang ada di universitas ya satu lagi saya ada pertanyaan saya lupa tadi perihal sekolah inklusi itu itu kan pembawaran antara nondisabilitas dan disabilitas metode pembelajaran di sekolah inklusi ini masih metode induktif dimana akhirnya eh masih metode deduktif dimana akhirnya dari umum itu ke khusus dimana akhirnya anak-anak disabilitas harus memahami perspektif kebanyakan atau perspektif umum gitu bukan lagi dengan metode induktif yang dimana akhirnya dari khusus ke umum dari khusus ke umum yang berarti akhirnya anak-anak disabilitas apa begitu eh ya dari dari khusus ke umum ini dimana akhirnya anak-anak yang nondisabilitas melihat anak-anak disabilitas ini bahwasannya mereka itu sama-sama sama manusia gitu lagi-lagi sekolah inklusi ini outputnya pun tetap sama masih ada diskriminasi antara non-disabilitas dan disabilitas bagaimana akhirnya solusi dari ketiga itu Pak terima kasih siap-siap wah keren banget pertanyaannya nih ini ya terkali kurikulum apakah yang ada masih ada diskriminasi gender antara anak-anak laki-laki dan perempuan kalau dulu tadi saya sih menganalogikannya itu terjadi di keluarga ya bahwa untuk pendidikan itu tidak ada diskriminasi antara anak-anak laki-laki dan perempuan kan kalau budaya Sunda itu anak perempuan itu nggak harus sekolah kata bapak saya eh bukan bapak saya sih dulu orang tua kok anak perempuan itu cukup hanya di sumur kasur dan di dapur setinggi apapun pendidikannya kamu tetap akan di tiga ini di sumur di dapur dan di kasur itu ya nah kalau tadi pertanyaannya apakah kita harus merubah budaya atau orangnya itu saya bilang itu dua-duanya ya emang emang ini budaya yang sudah mengakar sih kan gitu ya tapi secara acamata perspektif tentang apa pelindungan anak bahwa budaya-budaya ini kita harus robah kita harus rubah orangnya pun begitu kita harus membuka perspektif orang bagaimana mereka bisa berpikiran bahwa oh diskriminasi antara anak laki-laki itu tidak baik ini kok bisa alasannya kenapa mungkin kan begitu ya justru berdasarkan pengalaman kita banyak anak-anak yang terjerat kasus-kasus pidana itu kebanyakan anak-anak yang mengalami diskriminasi di keluarganya contoh ada anak perempuan mengalami diskriminasi di keluarganya dia di diabaikan oleh orang tuanya dia dilarang sekolah akhirnya dia merasa kecewa terjun lah dia berteman lah dia dengan orang-orang yang gak baik akhirnya dia terjun menjadi PSK anak itu ada itu ada atau jadi gelandang segala macam atau jadi anak yang suka anak pang lah ya yang suka jalan-jalan kemana itu karena ini diskriminasi jadi menurut saya yang harus dirubah adalah sistem ya sistem itu bisa nanti ngomongin tentang ada budayanya mungkin bisa juga dengan orangnya itu orang itu perspektifnya ya bukan orangnya harus diganti bisa gak paradigmanya itu dirubah bahwa diskriminasi itu tidak baik ini harus dihilangkan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu adalah sama yang kedua yang kedua itu terkait apa ya saya lupa lagi nih mbak bisa dibantu yang kedua untuk yang kedua ini terkait eksploitasi ekonomi di jalanan yang dimana banyaknya anak di bawah umur gitu pak terkait yang manusia silver terkait RKUHP 505 mengenai penggelandangan yang dimana terdapat kurungan lama paling lama itu 3 bulan gitu pak begini kan itu kan RKUHP masih digodong ya masih digodong nah kalau saya sih melihatnya begini kalau manusia silver itu yang di pinggir jalan kalau misalkan dia tidak sekolah orang tuanya menelantarkan otomatis dia memang sudah dia sudah masuk kategori pelanggaran anak jadi ada penelantaran atau ada eksploitasi secara ekonomi kalau misalkan disuruh oleh orang tuanya dan kalau menurut RKUHP nanti akan ada hukuman itu baru rancangan kan belum disahkan ya belum disahkan disahkan bahwa gelandangan misalkan orang-orang yang seperti manusia silver ini ini akan dikenakan bidangnya misalnya 3 bulan jadi kita secara ini ya secara kita balik lagi aja sih ininya apakah manusia silver ini misalkan kalau anak kalau anak misalkan dia dieksploitasi disuruh oleh orang tuanya untuk di manusia silver dia tidak sekolah dia tidak bermain maka itu otomatis sudah masuk eksploitasi ekonomi dan kalau misalkan dia sendiri yang punya keinginan dia pergi dari rumah untuk mencari apa mencari uang dengan jalan menjadi manusia silver atau belandangan otomatis dia sudah dicelantarkan juga sedangkan orang tuanya tidak peduli terhadap penggembang mereka terus yang terakhir nantilah kita tanyakan lagi ya apakah kuat atau tidak dan yang terakhir terkait pendidikan inklusi untuk anak-anak disabilitas memang dulu dulu ada keinginan bahwa kita berpikiran kalau inklusi itu ada sekolah khusus untuk anak-anak disabilitas jadi ada SEP khusus itu untuk anak-anak disabilitas tetapi ternyata kalau pendidikan inklusi itu bagaimana menyatukan anak-anak yang disabilitas dengan anak-anak yang normal cuma masalahnya ke masa pembelajarannya apakah deduktif atau induktif kalau misalkan anak disabilitas harus mengikuti pelajaran anak-anak yang normal atau anak-anak yang normal harus mengikuti pendidikan anaknya disabilitas nah inilah ini yang perlu terus kita buatkan walaupun di perjalanan waktu kata mas tadi banyak kemungkinan justru diskriminasi itu sering terjadi masih terjadi satu mungkin harus ada satu mungkin harus ada kurikulum yang pasti yang harus dibuat di tingkat sekolah itu ketika ada anak-anak disabilitas yang sekolah di sekolah formal gitu kan yang kedua kapasitas kemampuan dari si gurunya sendiri kan biasanya disabilitas harusnya ada guru pendamping ada pendampingnya kan yang ikut itu yang akan menerjemahkan gitu kan harusnya kan setiap disabilitas biasanya harus ada pendamping yang mendampingi anak-anak kayak tuna bicara lah tunarungu kan gitu nanti harus ada yang mendampingi yang menerjemahkan biasanya inilah yang harus disiapkan pendamping dari keluarga yang dilatih oleh pemerintah atau pendamping-pendamping yang khusus ada dan diperuntukkan untuk anak-anak disabilitas jadi inklusi itu salah satu adalah sistemnya itu juga harus benar sistem yang ada di sekolah tersebut harus sesuai dengan standar sekolah inklusi jadi kapasitas gurunya harus meningkat dia hanya tidak hanya paham bagaimana pembelajaran secara inklusi atau untuk anak-anak formal tapi pengajaran juga harus paham bagaimana cara mereka mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan yang paling penting adalah supaya tidak terjadi diskriminasi para pengajar khususnya sekolah mereka harus punya kebijakan tentang pelindungan anak ini yang harus punya kebijakan pelindungan anak yang harus ada di sekolah tersebut guru kepala sekolah dan warga sekolah mereka semua harus paham tentang apa itu pelindungan anak khususnya untuk pelindungan anak untuk anak yang berkebutuhan khusus semoga mas Ahmad siapa ya tidak puas gimana gimana Pak Ahmad mohon maaf suaranya kurang jelas oke Pak misalkan tadi salah satu solusinya mengubah kurikulum atau sistem kan kurikulum juga bukan hanya satu dokumen dari tiga dimensi yang disebutkan dalam buku kurikulum juga ini menggambarkan dan seharusnya menggambarkan realitas masyarakat karena aspek dari kurikulum itu empirical data yaitu data yang empiris mungkin dari kehidupan realitas sosial masyarakat masalahnya hari ini tuh gak ada partisipasi masyarakat untuk pembentukan kurikulum itu dari pendidikan begitu Pak ketika ada pelayanan sekolah gratis standar masih nilai masih nilai atau jangka kelulusan nah bukan ini ya apa menurutku juga ketika ada guru bimbingan konseling itu bukan akhirnya dia mengurusnya tentang mental anak juga gitu karena indikator dari guru BK itu kan juga bimbingan konseling itu juga kan memikirkan tentang sosio ekonomi sosio budaya nah bimbingan ini juga harusnya nge-breezing anak-anak yang tidak mumpu ke semua karena realitasnya masih banyak entah yang Bapak tadi bilang itu masih tidak teralokasikan dengan benar betul Mas harusnya benar harusnya ketika menyusun kurikulum itu minimal ada ketelipatan atau partisipasi dari masyarakat khususnya teman-teman berwakilnya dari disabilitas kalau misalkan atau mungkin nanti yang diskriminasi gender itu jadi harus ada keterwakilan dari misalkan teman-teman dari perempuan atau aktivis perempuan segala macam kalau untuk yang disabilitas bisa melibatkan teman-teman dari aktivis disabilitas atau teman-teman disabilitas sendiri nah pas guru BK ini yang harus setel sudah mampu ketika menemukan masalah yang begini itu bagiannya guru BK setuju banget makanya kalau di kota Bandung sekarang itu ada latihan tentang apa ya tentang pelindungan anak dan tentang bagaimana saya lupa lagi sih pelatihannya tapi diinisiasi oleh DP3KB ini khusus untuk guru BK se-kota Bandung biar mereka itu paham betul bagaimana memperlakukan anak ketika menemukan anak-anak permasalahan anak atau anak-anak yang membutuhkan treatment bantuan mereka bisa tahu bisa paham ini bukan banyak kasus gini mas sorry ya agak melebar kadang ketika saya menemukan ada di satu sekolah ketika ada anak yang hamil hamil di luar nikah justru dikeluarkan mas justru dikeluarkan ini kan kalau mengacu penduduk anak ini tidak tidak boleh dikeluarkan kan begitu ini tidak boleh dikeluarkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan kenapa kok ini dikeluarkan ini yang harus makanya saya bilang kita harus terus mengadvokasi dan memperkuat kemampuan ya keterampilan masyarakat baik itu masyarakat di tataran rumah lingkungan sekolah pendidik ataupun di desa keluarga kesamatan sampai yang lebih makro gitu bagaimana kalau saya berikan BK itu sudah setelah secara pengetahuannya keterampilannya jadi kalau menemukan kasus-kasus anak baik anak disabilitas baik anak-anak yang berkonflik dengan hukum mereka itu jangan sampai tidak tahu bagaimana cara memperlakukannya gitu kan justru mereka bukan jadi pendidik akhirnya jadi pelaku pelaku dari kekerasan terhadap anak banyak anak-anak yang dibuliin anak-anak yang diprekusi sama gurunya gitu kan tapi sorry saya sedikit cerita ada guru yang komplain ke saya Pak De saya merasa sebagai pendidik ketika ada undang-undang pelindungan anak gitu ya jadi saya merasa terbebani karena kalau sedikit saja saya memari anak saya bisa dipidana katanya saya banyak dilaporkan oleh orang tua saya suka bilang begini Pak Bapak salah bahwa anak itu adalah pemegang hak sama seperti kita orang dewasa pemegang hak Pak karena hak anak itu adalah hak asasi yang melekat untuk anak cuma karena hak anak itu rentan masih rentan pelubingbingan maka orang tua orang dewasa Bapak sebagai pendidik saya sebagai orang tua atau aktivis berhak untuk mendampingi supaya hak anak-anak itu bisa terpenuhi jadi dengan melakukan hukuman itu sebenarnya bukan solusi yang terbaik tapi kalau bisa karena anak itu sebagai subjek hak pemegang hak ketika kita menemukan anak-anak yang bermasalah di sekolahnya tolong Pak hukumannya itu dibicarakan dulu dengan anak kira-kira apa yang baik buat kamu kalau kamu misalnya tidak mengerjakan PR masa kamu harus dijewer nah itu itu yang tidak ada di sekolah itu makanya saya sangat setuju sekali sih misalkan ada peningkatan kapasitas untuk guru-guru BK khususnya BK kalau di sekolah itu apa terkait perlindungan anak terlain bagaimana memperlukan anak yang baik begitu mas bagaimana Kak Ahmad apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi cukup Kak terima kasih Pak baik ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ridwan Hamimu mungkin Kak Ridwan bisa mengaktifkan audionya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Pak Ode dari Indonesia Timur saya tarik secara umum aja untuk pertanyaannya kita berbicara tentang apa namanya anak-anak tidak terlepas dari yang namanya itu pendidikan pendidikan di Indonesia saat ini masih bermasalah begitu pendidikan sebenarnya penuhnya teratasi tentu hal ini menjadi suatu hal yang teramat disayangkan karena kualitas pendidikan merupakan salah satu pendentu dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia tentu akan membuat perkembangan suatu negara menjadi terhambat tanpa adanya proses sumber daya manusia yang menempuni sebanyak apapun kekayaan alam tidak akan bisa dimaksimalkan jika tidak ditangani orang-orang yang tepat yang saya ketahui bahwasannya ada lima kesalahan dalam pendidikan Indonesia hari ini yang pertama itu ketersediaan dana pendidikan yang terbatas yang kedua itu bahan belajar mengajar masih minim bahan belajar masih minim gitu yang ketiga itu sarana dan prasarana masih kurang memadai terus jumlah guru yang terampil masih terbatas yang kelima itu mahalnya biaya pendidikan ini masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia solusi dari bapak kira-kira apa nih atau tidak solusi dari negara mungkin begitu Pak karena saya kurang paham juga tentang pendidikan Indonesia hari ini karena kita sebagai anak-anak saya sebagai anak-anak sebagai anak-anak kita paksa untuk belajar untuk tahu segala hal kan begitu terus jadi kita ini mau dijadikan apa mau dijadikan buddha apa gimana saya kurang paham disitu Pak mungkin untuk dijelaskan mungkin Pak ya ya oke Mas Ridwan saya ini ini harus aktif sebenarnya tapi saya ini aja ya berbicara terkait kontrak pendidikan kita pada hari ini bahwa kalau saya lihat sekarang itu pendidikan bukan bicara tentang kualitas kualitas yang harus dilahirkan dari anak-anak pendidikan sekolah misalkan gitu ya lulusan-lulusan yang sudah berbah yang ada di sekolah tapi sekarang saya melihat bahwa pendidikan itu hanya dijadikan pendidikan bisnis agak sekarang kan begini dengan dengan banyaknya sekolah yang dibangun terlalu daerah saya gitu kan itu sudah banyak sekolah tapi tujuannya apa? apakah ingin mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa atau tujuannya hanya untuk menyerap anggaran bagaimana supaya misalkan kita mendirikan sekolah kita mendapatkan bantuan segala macam jadi aja sekarang saya gak bisa menutup ini ya menutup mata bahwa pendidikan hari ini itu adalah pendidikan yang pure business taro zaman dulu saya tahun 2000 lah saya keluar SMA gitu ya kualitasnya itu masih oke lulusan SMA dulu mungkin saya udah sebanding dengan S1 sekarang lah kalau saya bilang dulu 2000 saya masih bisa kerja jadi PNS saya masih bisa dulu ya saya masih ditawari kerja di Kepala Perpustakaan SMP Negeri sekarang kan gak begitu karena dari segi pengetahuan segala macam itu sangat terbangun karena kualitas yang dilihat tapi kalau sekarang kalau sekarang saya melihat bahwa yang ditonjolkan oleh pendidikan kita itu bukan masalah kualitas adalah masalah bisnis bangun sebanyak-banyaknya itu kuantitas ya kuantitas bangun sebanyak-banyaknya sekolah bagaimana supaya anak-anak bisa sekolah tetapi tidak dilihat bagaimana kapasitas atau kemampuan ketika anak-anak itu sudah keluar dari pendidikan lembaga pendidikan tersebut betul saya baru tahu nih kalau masalah kesediaan dana sebenarnya dana itu banyak sih mungkin pemerintah pasti sudah menganggarkan makanya ada KIP ada BOS segala macam gak tahu sih kalau di Indonesia Timur kalau di daerah saya untuk masalah anggaran itu sangat banyak cuma yang jadi masalah adalah bagaimana masyarakat kita bisa mengakses tentang kesediaan dana ini anggaran ini yang kedua tentang bahan belajar minim ya bahan belajar minim mungkin ya sih tapi kan sekarang sudah era digital sudah era digital mungkin itulah problematiknya buat anak-anak yang dari keluarga tidak mampu menengah keluarga miskin bagaimana mereka bisa mengakses layanan digital karena kan mereka gak punya ya oke lah dari keluarga menengah ke atas gampang lah mereka bisa mengakses layanan digital tapi biasanya sekolah menyediakan itu jadi ada ruang digital bahan belajar itu biasanya bisa diambil ruang digital gitu terus ada sarana-prasarana kalau daerah saya sarana-prasaranya udah sangat bagus sekolahnya udah pada udah pada bagus-bagus gitu lah udah pada bagus sudah banyak juga masalah guru terbatas justru kalau di daerah saya banyak guru mas gak tau kalau di daerah setimur penyok guru yang nganggur gitu mereka justru merawarkan aduh bagaimana ini udah udah lulus di sekolah pendidikan guruan dia nganggur nyari pekerjaan oh saya pengen ngajar di sekolah ini sekolah itu nah justru kalau di daerah setu banyak guru yang notabene dia belum belum bisa mengajar ke sekolah sekolah terus mahalnya pendidikan kalau sekarang pendidikan itu harusnya gratis karena saya lihat pemerintah udah menggelontorkan wongius terlalu banyak kan mungkin ada bos bos adalah salah satunya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu selain nanti ada KIP kartu Indonesia Pintar nanti ada KIP kuliah segala macam jadi menurut saya mas kalau menurut saya sih ya mungkin masalah kualitas itu balik lagi ke apa yang disediakan oleh negara gitu kan khususnya oleh sekolah oleh dunia pendidikan apakah niat mereka itu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak bangsa atau hanya kalau saya sih melihatnya sekarang perspektifnya sudah berubah sekarang itu bukan lagi mencerdasan kehidupan bangsa tapi bagaimana itu bisa memperoleh anggaran yang sangat besar gitu kan sekarang sudah sangat dimanjakan benar gak mbak guru itu ada sertifikasi guru udah sangat dimanjakan kalau dulu kata Iwan Pals itu ada ada namanya Umar Bakri dimana dulu guru tidak dihargai zaman dulu tapi kualitasnya kan sangat luar biasa kalau sekarang ya mohon maaf saya bukan bicara membandingkan antara guru sekarang dan guru yang dulu ya kalau sekarang kan kualitasnya pun sangat sangat jauh dari harapan jadi untuk permasalahan pendidikan masalah kualitas apa kualitasnya ya itu balik lagi aja sih ke pemerintah sejenis pendidikan dan pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan pendidikan kalau ngomongin kesediaan dana apakah alokasi anggarannya itu kalau dari pusat sih saya kira optimal ya gak tau ke daerah-daerah itu balik lagi aja dan bahan belajar sarap rasana guru segala macam kalau di saya Indonesia Barat ya ini sangat sangat banyak sekali mas sangat banyak sekali dan pendidikan pun biayanya sekarang kalau kalau sampai tingkat SMP itu udah gratis sepertinya karena udah ada pos begitu mas terima kasih bagaimana kreditman apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi ya oke pak terima kasih sama mas oke baik ini ada dua pertanyaan lagi pak di kolom chat yang pertama dari abu dari Universitas Insansion Dekia Mandiri dari apa yang saya baca anak-anak itu rentan terkena depresi baik itu karena sekolah keluarga maupun pergaulan dan dari apa yang sering terjadi di lingkungan saya hal itu terjadi karena broken home pertengkaran yang sering terjadi terkadang membuat anak tak nyaman di rumah sendiri dan bahkan anak-anak melampiaskannya dengan cara negatif terlebih lagi cemoh masyarakat akibat keluarganya broken home sosok orang tua yang seharusnya menjadi pendidik malah acu-ta'acu hal itu yang terkadang membuat anak-anak terkena depresi pak bagaimana opini Bapak perihal fenomena broken home yang hampir 90% korbannya adalah anak sepertinya begini mas betul banyak anak-anak yang bermasalah itu mereka lahir dari keluarga yang orang telahnya broken home keluarga-keluarga yang broken home karena saya tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga itu adalah sebagai lingkungan pertama yang bisa membentuk sikap dan karakter anak mau baiknya anak akan dilihat keluarganya kalau keluarganya broken home orang-orangnya sering berantem segala macam makanya kalau kita bertengkar sebagai orang tua usahakan jangan di depan anak karena anak itu akan mencontoh begitu kan masalah broken home itu bukan hanya bertengkar sebenarnya oke lah itu kalau bertengkar berarti tidak ada keharmonisan antara suami tapi ada hal juga yang lebih parah ketika di keluarga itu tidak terbangun komunikasi antara orang tua dan anak nah ini juga bisa membuat anak jadi depresi wah akhirnya dia mencari kelampiasannya keluar contohnya saya pernah melakukan penelitian di satu wilayah ternyata di wilayah tersebut hampir berapa persennya hampir 100% anak-anak yang bermasalah di kehidupan di kehidupannya maksudnya di kehidupan masyarakat ada anak-anak yang komunikasi itu tidak baik tidak baik di keluarganya maksudnya gini komunikasi yang dibangun antara orang tua dan anak taruh begini di satu keluarga ada orang tua yang hanya berkomunikasi dengan anak itu dalam satu hari hanya dua jam bertemu dengan orang anaknya hanya dua jam terus yang ditanyakan pun satu yaitu satu kurang berkomunikasi yang kedua kualitas pembicaraannya jadi yang dibicarakan oleh orang tua dan anak ini hal-hal yang tidak berguna hal-hal yang tidak orang tua tidak pernah menanyakan masalah anaknya kamu di sekolah gimana kamu kemarin tadi belajar apa terus kamu sekarang punya masalah apa itu tidak pernah ditanyakan oleh orang tuanya jadi membangun dialog komunikasi antara orang tua dengan anaknya sangat kurang ada misalkan dua jam dua jam itu mereka gunakan diskusinya hanya diskusi hanya ngobrol hal-hal yang tidak penting orang tua kamu nanya kamu tadi jajan apa tadi saya sudah ditipi uang jajan kamu nilai berapa hal-hal begitu kan kita sebagai orang tua orang tua itu ayah atau ibu tidak pernah menanyakan kepada anak terkait kondisi anak di sekolah atau permasalahan yang dihadapi oleh anaknya apalagi orang yang broken home orang broken home kan berarti jadi pertengkaran di depan anak otomatis kan anak menjadi stres yang begini pun sama ketika anak jarang diajak komunikasi atau komunikasi yang kurang antara orang tua dan anaknya ataupun terjadi komunikasi tetapi komunikasinya hanya terbatas dan tema yang dikomunikasikan pun tidak bermanfaat ini bisa memicu terjadinya anak menjadi depresi dan terjadilah kenaklan anak akhirnya aduh saya malas di rumah orang tua saya juga tidak memperhatikan saya makanya disini peran komunikasi itu menjadi menjadi sangat krusial bahwa sebuah keluarga yang hangat adalah dibangun dari komunikasi antara orang tua dan anaknya bagaimana orang tua bisa menjadi figur yang sangat figur yang baik dan bisa dicontoh oleh anak apalagi tadi kata mas siapa itu tadi sama dia ketika keluarganya broken home itu sudah otomatis otomatis lah anaknya pasti akan menjadi depresi dan berontak akhirnya mereka terlibat pergaulan yang tidak baik jadi menurut saya betul bahwa broken home itu akan menjadi salah satu pemicu lahirnya misalkan anak-anak yang bermasalah di kehidupan sehari-hari dan alat baiknya kalau misalkan keluarga itu adalah menjadi baik tijanati rumahku surga buat anakku dan sebisa mungkin karena keluarga ini adalah lingkungan pertama yang melentakkan pendasi untuk kehidupan anak dimana anak belajar tentang karakter dan sikap yang akan dimiliki oleh anak nanti baik tidaknya anak akan dilihat keluarganya kalau keluarganya baik insyaallah anaknya juga akan baik kalau anak keluarganya beropeng dan segala macam bermasalah maka otomatis anaknya akan bermasalah mungkin itu sih opini saya oke baik bagaimana Kak Abu apakah jawabannya sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan kembali cukup Kak oke baik ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Siti Hafifa dari Universitas Trilogy ingin bertanya tentang hak anak yang berpendapat sedangkan anak berhak bebas berpendapat untuk dirinya juga ingin didengar pendapatnya oleh orang tua tetapi orang tua tidak didengar pendapatnya dari anak sedangkan anak juga tahu untuk yang terbaik bagi dirinya sendiri dan bebas untuk mendapat untuk memutuskan tujuan sedangkan orang tua bilang orang tua yang paling tahu masa depan anaknya yang terbaik akhirnya anak mengikuti keputusan orang tua dengan terpaksa mengikuti pilihannya bagaimana menurut Bapak tentang hak berpendapat anak untuk dirinya jadi ini kembali lagi tadi terkait prinsip anak pentingan terbaik untuk anak bahwa anak itu kan sebagai subjek dari haknya jadi anak itu bukan objek bukan objek penderita tapi kalau sekarang ini kan menempatkan orang tua itu kadang begini guru atau orang tua suka menempatkan anak itu sebagai objek penderita maksudnya begini anak itu harus menurut dengan apa yang dikatakan oleh orang dewasa oleh orang tua atau oleh gurunya atau oleh orang lain yang lebih dewasa dari anak harusnya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada prinsip anak bahwa ada yang dinamakan the best interest of the child pentingan terbaik untuk anak bahwa anak harus didengar segala pendapatnya masukan dari anak pendapat dari anak itu harus diperima oleh dewasa sepanjang mungkin ada catatan juga sepanjang apa yang disampaikan itu bisa memberikan manfaat yang baik kecuali kalau gini saya pengen narkoba saya pengen beli narkoba karena narkoba itu bisa menyehatkan itu kan gak baik tapi ada juga yang begini maksudnya ketika anak diajak diskusi ini terkait masalah saya ambil contoh aja ketika anak akan melanjutkan sekolah akan melanjutkan sekolah dulu Mbak Mbak sering gak diajak oleh orang tua ketika sudah beres sekolah SMA mau melanjutkan sekolah kemana pilihannya apakah mau ke WIN atau ke KUA mau ke universitas atau ke KUA begitu kan itu kan begitu ya orang tua bisa begitu pilihannya mau kemana biasanya orang orang dewasa itu saya sebagai orang tua suka memaksakan kehandak kita kamu harusnya sekolah ke universitas negeri biar kamu jadi PNS ASN biar kamu menjadi direktur biar kamu sukses hidup kamu akan begini tapi ternyata saya atau saya sebagai anak atau anak sendiri punya pendangan lain gitu kan bahwa loh saya sih pengennya tidak ke perguruan di negeri tapi saya pengen pesantren misalkan atau saya pengen belajar professional training pelatihan segala macam saya punya keterampilan ketika anak mengemukakan pendapatnya harusnya sebagai orang tua kita mendengarkan pendapat tersebut selama pendapat tersebut itu baik dan menurut anak itu bisa memberikan sesuatu yang positif maka kita sebagai orang dewasa sudah sepatutnya untuk mendukung apa yang menjadi keputusan anak karena jangan salah bahwa hak anak itu diasumsikan bahwa anak itu adalah pemegang haknya subjeknya bahwa anak itu adalah subjek pemegangnya bukan objek jadi apa yang ingin disampaikan anak perlu kita akomodir sebagai orang dewasa kita perlu dengarkan kita perlu dengarkan sepanjang apa yang disampaikan oleh anak itu berdampak positif dan bahaya mungkin itu sih baik bagaimana Kak Siti Hafifah apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang ditanyakan kembali oke baik sudah cukup ini juga ada pertanyaan lagi Pak dari Haikal Wijaya saya ingin menyoroti di bagian jenis kekerasan eksploitasi anak dan yang lainnya bagaimana kita sebagai bagian dari organisasi sosial atau anak atau mahasiswa untuk mengimplementasikan sosial control atau moral force terhadap lingkungan anak yang memiliki budaya kekerasan baik dari tetangga atau lingkungan rumahnya terhadap anak-anak yang didewasakan oleh penglihatannya sehari-hari seperti anak-anak di sekitar stasiun yang banyak ke PK atau tempat lainnya mungkin saya teman-teman di organisasi sosial atau di aktivis kampus biasanya begitu teman-teman di aktivis sosial kampus apa yang bisa kita bantu mungkin ya ketika kita melihat ada lingkungan yang ternyata ini tidak ramah anak masih ada budaya kekerasannya memang kita akan susah untuk masuk pertama itu akan masuk akan susah tapi mungkin kita akan bertahap apa yang kita bisa berikan minima kita bisa mengedukasi kita bisa mengedukasi mereka terkait misalkan oh ternyata budaya kekerasan ini tidak baik betul mereka akan tidak menerima betul mereka akan tidak menerima tapi kita mungkin bisa memanfaatkan setelah yang lain juga masuk ke lingkungan tapi kita mungkin datang ke desa atau ke PRW PRT atau orang yang punya punya kekuasaan di wilayah tersebut kita bisa berdiskusi bahwa kita bisa mengedukasi terkait masalah budaya kekerasan atau hal-hal yang terpidakbaik yang ada di lingkungan anak tersebut banyak cara yang bisa kita lakukan bisa sosialisasi ini sebagai langkah pencegahan dan kalaupun misalnya nanti menemukan kasus kekerasan kita ngomong aja bu ini tidak boleh kalau bapak begini misalkan ini sudah melanggar undang-undang pelindungan anak nanti ini bisa dipidana begitu saja tidak apa-apa kita kasih freezer-nya yang menakuti-nakuti saja memang iya kalau ibu bapak melakukan kekerasan terhadap anak ini ada konsekuensinya secara aturan hukum bapak bisa dipidana ini pasal-pasalnya kan gitu atau ya bisa secara secara ini kelembagaan misalnya kita datang ke pemerintahan misalkan di RTRW atau ke desa kelurahan kita datang kita ngobrolin tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan tersebut kita minta izin bisa enggak saya fasilitasi untuk melakukan sosialisasi mengedukasi warga masyarakat yang ada di daerah tersebut begitu saja baik bagaimana Kak Ekal apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin mungkin dirasa cukup dan ini menjadi pertanyaan terakhir dan akhir dari diskusi kita pada pagi kali ini ada sedikit kesimpulan yang akan saya pekarkan dimana negara pada saat ini sedang darurat terkait kekerasan pada anak undang-undang sudah ada tapi masih banyak kasus kekerasan pada anak dan negara Indonesia pun telah mendatangani dan meratifikasi konvensi hak anak pada peraturan Carepress nomor 36 tahun 1990 nah yang harus negara lakukan yaitu mensosialisasikannya kepada anak dan kepada masyarakat karena masih banyak anak-anak ataupun masyarakat yang belum mengetahui apa saja hak-hak anak yang terdapat dalam konversi hak anak tersebut lalu ada hak-hak dasar anak yang dimana ada hak hidup hak untuk kembang hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi namun jika kita berbicara mengenai perlindungan maka akan berbicara mengenai yang namanya mencegah dan menangani untuk undang-undang yang ada di Indonesia sudah dua kali aman-daman namun masih banyak kasus kekerasan terhadap anak dan ketika survei ke beberapa masyarakat rata-rata sebagai masyarakat belum mengetahui mengenai undang-undang perlindungan anak ini sehingga perlu adanya yang namanya sosialisasi kepada masyarakat dan upaya kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa karena kita diberikan kebebasan luas-luasnya untuk dapat melakukan perlindungan terhadap hak anak yang terpenting kita memiliki niat untuk memiliki niat untuk bagaimana cara kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan terhadap hak-hak anak mungkin sepertian yang bisa saya semuakan terakhir dari Bapak untuk memberikan forcing statement kepada kawan-kawan yang ada di zoom closing nya mungkin kalau saya saran tebadi bahwa upaya melindungi anak-anak itu bukan hanya hari ini saja tapi harus terus dilakukan karena apa upaya perlindungan anak itu atau ini adalah hal-hal yang seringkali ada dan terjadi setiap waktu itu baik di lingkungan kita di lingkungan keluarga lingkungan masyarakat lingkungan pemerintahan dari sekolah dan sekolah jadi kita jangan sampai bosan lagi sebagai aktivis untuk selalu menyuarakan bahwa perlindungan anak itu sangat penting yang terakhir adalah kita harus nansiasa peduli dan mau edukasi apalagi teman-teman kan sudah punya ini pengetahuan serapun bagus tentang bagaimana cara melindungi anak-anak yang ada di lingkungan kita gitu ya itu saja terima kasih baik terima kasih banyak Bapak karena telah menyampaikan materi dan telah berdiskusi dengan kita lalu memberikan closing statement-nya sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kali ini untuk kawan-kawan yang masih menonaktifkan kameranya agar diminta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi boleh untuk kawan-kawan yang bisa on-cam di-on-cam kan kameranya oke ini ada dua slide untuk slide yang pertama satu dua tiga untuk slide yang kedua satu dua tiga oke dan di kolom jat akan dikirimkan link absensi dan untuk kawan-kawan bisa mengisi link absensinya dan ini menjadi diskusi kita kali ini yang terakhir terima kasih kepada Pak Adil Mulyadi dari lembaga advokasi hak anak dan kawan-kawan yang telah bergabung dari awal hingga akhir acara semoga kita dapat bertemu di lain waktu untuk berdiskusi kembali mengenai anak dan permasalahan-permasalahannya dan upaya-upaya kita sebagai mahasiswa atau masyarakat untuk dapat membantu mencegah ataupun menangani permasalahan-permasalahan anak terima kasih kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila banyak penyakala terima kasih berada di Tengkel Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak sama-sama Mbak dan untuk kawan-kawan yang sudah mengisirin absensinya boleh untuk live dari Zoom ini terima kasih terima kasih